Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Dilansir dari media online ayobandung.com dengan judul Honorer Jangan Senang Dulu, ini kendala rumit pengangkatan PPPK sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 dipublikasikan Senin, 27 Mei 2024. Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, masih menemui banyak kendala meski sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mengharuskan penyelesaian pada akhir 2024. Bahkan, bagi mereka yang sudah mendapatkan surat keputusan, SK, pengangkatan. Masalah masih sering muncul. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Panerbe, Aswar Anas, sebelumnya menyatakan telah disiapkan formasi PPPK 2024 sebanyak 1,6 juta, dengan alokasi penuh untuk pelamar dari jalur honorer. Namun, seperti seleksi PPPK tahun-tahun sebelumnya, masalah minimnya usulan formasi dari instansi, terutama pemerintah daerah, PEMDA, kembali muncul pada seleksi PPPK 2024. Beberapa PEMDA telah menyatakan bahwa usulan jumlah formasi CPNS dan PPPK 2024 disesuaikan dengan porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD. Akibatnya, formasi PPPK 2024 yang disiapkan pusat terkendala oleh kemampuan keuangan daerah. Wakil Ketua Komisi XDPR RI Didi Yusuf menyatakan bahwa formasi PPPK 2024 memang sangat besar dan menjadi peluang bagi guru honorer dan tenaga kependidikan untuk menjadi ASN tahun ini. Namun, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap minimnya usulan formasi dari PEMDA. Minimnya usulan formasi ini tidak hanya mencemaskan bagi honorer yang belum terdaftar, tetapi juga bagi honorer yang sudah terdata dalam Data Base Badan Kepegawaian Negara, BKN. Banyak honorer berstatus prioritas 1, P1, masih merasa was-was karena belum ada jaminan terakomodasi dalam seleksi PPPK 2024. Meskipun mereka tidak perlu lagi mengikuti tes karena sudah lulus seleksi PPPK 2021. Beberapa PEMDA yang sudah mengusulkan formasi juga tidak bertindak cepat dalam menuntaskan tahapan demi tahapan seleksi PPPK 2024. Menteri Anas, setelah rapat membahas progres pengadaan PPPK 2024 bersama BKN di Jakarta pada Jumat tanggal 17 Mei kemarin, mengatakan bahwa penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan pada 15 sampai dengan 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun, masih ada instansi yang belum menyelesaikan rincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Pendaftaran PPPK 2024 baru bisa dilakukan setelah tahapan tersebut selesai. Selain itu, BKN juga belum selesai melakukan verifikasi dan validasi, verval, terhadap data honorar yang sudah masuk data base BKN. Masalah lainnya adalah peraturan pemerintah, PP, manajemen ASN yang belum diterbitkan, padahal seharusnya sudah terbit paling lama 6 bulan sejak 31 Oktober 2023, sesuai amanat U No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Aturan teknis setingkat peraturan Menteri Panerbe mengenai seleksi PPPK 2023 harus mengacu kepada PP manajemen ASN, yang di salah satu substansinya mengatur mengenai penataan pegawai non-ASN. Terkait wacana pengangkatan sebagian honorar menjadi PPPK paruh waktu atau PPPK part-time, hingga saat ini juga belum ada kejelasan. Bagaimana kawan-kawan honorar pemerintah serius atau tidak ia mengenai penataan non-ASN atau honorar sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN 2024?